Panis Berasa pulang ke rumah Berasa pulang ke rumah Iya, pulang kampung Mungkin boleh Pak diceritain Kita bisa kembali ke kampung Hapunium Pertikahan Yang disesai Pertama kali disenggarakan Di Indonesia Bajuna Yang disesai di kampung Hapunium Jadi ketika Pak Topas YRB mengirimkan undangannya Kita komunikasi terus Saya bilang insya Allah saya akan datang Melihatnya gimana Pak? Kedekatannya gimana sih Pak? Saya senang sekali Bahwa bangunan ini Sekarang sudah makin hari Makin Mereka di penuntasan Mudah-mudahan segera tuntas Biar semua warga yang Sekarang masih belum masuk Bisa masuk Karena baru sebagian yang selesai Mudah-mudahan akan dipercepat oleh kampung Banyak aminnya Mereka tidak sangat sabar Dan biarkan kebahagiaan Kebahagiaan kecil seperti ini Berhasilkan kebahagiaan kecil Ada cerhatan tadi Pak Di dalam sama warga dialog sebentar Apa mungkin yang mereka inginkan Ditambah di tempat ini? Yang penting masyarakatnya makin bahagia Setelah pembangunan ini Masuk ke rumah susu masyarakat Semua bisa ketawa Meskipun kami juga Saya ini Kedatangan Kedatangan Beliau Saya bisa ketawa Tugas negara itu adalah Beli dunia Dan beli dunia semua Berikan perasaan aman yang menenang Habis Berikan perasaan aman yang menengahkan Kampung susu Yang penting terlihat Hari ini menjadi hari bersejarah Karena pertama kalinya Kampung susu nakwari Meninggahkan Sedikit dulu Nanti asa kalau mau Kita disini juga ya Oke Pak Boleh isu lain sedikit Pak Isu poli Oke boleh Karena kenapa kami mengundang Pak Anies Pada dasarnya Kami mendorong Agar pembangunan ini Benar-benar Kami merasakan 100% Pembangunan apa sih itu Kamu disu nakwari Secara landscape-nya belum terjadi Blok A-nya belum terjadi Dan kami harus merasakan 100% Apa itu kolaborasi 5 tahun kemarin Harus dibuktikan Harus dijatakan Dan kami juga belum punya tempat ibadah Dan juga kami belum ada taman bermain Bagi anak-anak Tolonglah Bagi pejabat Pemerintah DKI Kita akan sama-sama Care politiknya Tidak menyusahkan masyarakat Jangan jadikan Politikmu Meresahkan masyarakat Dan juga Masyarakat jadi terganggu Secara tempat tinggalnya adalah hak Mendapatkan tempat tinggal bagi warga Jadi saya Pingin intinya Mendorong Agar pembangunan Kampung Akorium Atau kampung Sucun Akorium Menjadi 100% Itu aja sih Intinya kami mengundang Pak Bismillah Pak boleh Kan ini kan Terkait dengan Pilek Pak Ini tuh dalam 6 hari terakhir Ada salah satu partai Itu tuh yang suaranya Melejit Pak Dari yang cuma 2,6 Sekarang 3,13% Dan bisa diakini Kalau misalnya ini terus menerus Pertambahan suara dilakukan Dia bisa nemus parlemen Sebut saya PSI Iya Gini Ini Surakyat untuk Pantau Menawas Saya sudah katakan jauh sepuluh Peminggu Batang ke TPS Awas Dan sekarang Sampai Surakyat Awas Karena kejahatan itu Takut transparansi Tidak ada kejahatan yang berani Yang beransparansi Dan karena itu Saya berharap Teman-teman media Masyarakat Terus pantau Agar apabila Tujur Kalau memang Ada suaranya Ya ini Kalau tidak ada suaranya Jangan diadakan Karena ini adalah Akhirnya Dan pemilu kita Terus jadi pemilu yang membanggakan Jangan jadi pemilu yang memalukan Karena pemalukan Malu mau disembunyikan Dan dikerjakan Nah Kita mendengar peristiwa itu Dan juga memenuhi Dan mengundang kegelisahan Kalau ini bisa terjadi Berarti yang lain-lain bagaimana Mungkin Ada kejadian-kejadian serupa Yang tidak dikenal Jadi Jangan sampai Peristiwa-peristiwa yang Terupakan keimpangan Tolos dari pengawasan Dan lebih betul lagi Jangan sampai dibiarkan terjadi Perlu pengawasan ketat Berarti Pak ini Bagi bawah selu Karena kan ini Oke masyarakat Sudah mengupload C1 planonya gitu Pak Bahwa Tidak sesuai suara Ada di situ Tapi kan ini Problemnya ada di masalah Sirekapnya Sistemnya berarti Baik sampai Ini dan ini Memangkan Cata-cata Kalau pemilu yang catat Yang catat sepul Nilas seperti ini Perusaha susu Setelah Begitu terjadi Peristiwa yang Seperti ini Maka itu akan Bukan merusak Kalau merusak Kalau perusahaan rakyat Itu akan bisa dilang Hilang terakhir Ada proses Pemerintah Dan pemerintah Terus ikut bertanggung jawab Walaupun Keduanya adalah Anak presiden Tapi bukan berarti Kemudian Segala hal bisa dilakukan Di mana partai Yang dibibin oleh Anak presiden Malah diketatkan Pengawasan Supaya Tidak ada Jajaran Di bawah Yang kemudian Melakukan Kejajaran Pemerintahan Walaupun Tanpa diperintah Tapi Inisiatif Inisiatif Bisa terjadi Jangan sampai ada Politik Sayang anak ya Pak Untuk yang kedua kalinya Pak Anies Disini Kemarin Pak Sedih Pasau itu Apakah Ada Projima Koalisi Pemerintahan Ini hanya Dapat Satu sampai Inisiatif Panis Terima kasih Dari situ dulu Nanti kita lihat Ke depan Pak ini proses pemilu belum selesai Tapi kelihatannya Kualisi Indonesia Maju Pengusung Prabowo Gibran sudah gencar Dengan program makan siang gratis Bahkan sudah disimulasikan Gimana Pak? Jadi Sikap pemerintahan Memfasilitasi Program Pemenang BPRES itu baik Karena itu menunjukkan Keterbukaan Untuk memfasilitasi agar Di APBN program-program Dari Paslon yang terpilih bisa masuk Untuk persoalan ini Kemudian kapan itu dimulai Pemerintah mulai Membuka diri kepada Pemenang Setelah KPU menetapkan Sebelum KPU menetapkan Pertanyaannya Dasar hukumnya apa? Ketika pemerintah Merapatkan rencana Sebuah paslon Dasar hukumnya apa? Negara itu kan bergerak Menggunakan aturan hukum Bukan? Ketika sudah ada Surat keputusan KPU Nomor X, Y, Z Tanggal sekian Tahun sekian Ditetapkan Pasangan A, B, C, D Menjadi pemenang Nah itu menjadi dasar Untuk pembangun karma Komodasi Tapi kalau belum ada keputusan Lalu apalah Dasarnya Justru bertanya Jadi sikap keterbukaannya baik Baik Jangan sampai Saya pernah ngalamin Terpilih jadi gubernur Lalu gubernur yang sebelumnya Enggak mau bergadir Untuk dialog Untuk diskusi Sehingga transisi berjalan Dengan baik Transisi yang baik itu Diberlukan dalam dekorasi Tapi kapan proses transisi dimulai? Setelah ada ketetapan Yang melimiti kekuatan hukum Dari KPU baru itu dimulai Berarti artinya Berarti artinya Kalau simulasi sekarang Digunakan untuk evaluasi Benar gak itu Pak? Istilah itu Kalau itu dikerjakan oleh Pasangan Terserah Bahkan negara merapatkan Berdasarnya Oke Gak ada dasar Oke Oke Terima kasih banyak Pak Ani Terserah Terima kasih banyak Terserah